Baik, mohon izin diulang Bapak-Ibu. Jadi, semuanya dengan adanya sistem upload terbaru di Tunitin, yang sebelumnya setiap instructor itu bisa mengupload di kelas dan assignment atas nama masing-masing, sekarang itu menjadi harus atas nama student yang terdaftar di dalam kelasnya. Nah, dengan adanya sistem upload terbaru tersebut, materi pemaparan yang akan saya sampaikan itu di bagaimana cara kita bisa mengupload di situasi saat ini. Yang pertama, itu dengan memanfaatkan quick submit, lalu yang kedua dengan memanfaatkan akun student yang ada. Nah, di sini saya akan langsung saja ke pemaparan di akses untuk Nitinnya ya, Bapak-Ibu. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai akun instructor. Tadi untuk cara yang pertama, itu kita memanfaatkan fitur quick submit. Nah, Bapak-Ibu, untuk fitur quick submit ini, sebetulnya setiap akun instructor itu saat ini ada, tetapi secara default dia masih non-aktif. Nah, jadi perlu diaktifkan dulu. Nah, untuk mengaktifkan quick submit ini, Bapak-Ibu, di akun instructor-nya bisa ke user info. Di bagian atas, di sebelah nama akunnya, itu dari user info, nanti akan ada setting yang muncul. Dari situ kita bisa aktifkan fitur tersebut. Ini sudah muncul ya, sudah terlihat ya Bapak-Ibu. Ini ada akun setting di user info. Jadi, di bagian kanan ini ada activate quick submit. Kita pilih yes opsinya. Setelah itu, baru kita klik submit di bagian bawah. Nanti kalau sudah itu, bisa kembali ke home. Dan menu quick submit ini nanti akan muncul di bagian atas, di bawah logo to Nitinnya ini. Oke, nanti kalau ini sudah berhasil diaktifkan, kita langsung saja ke home quick submit. Kebetulan di sini akunnya terdaftar di dua account. Ini saya pindahkan dulu. Oke, nah. Ini untuk di dalam quick submit, ini ada beberapa dokumen yang sebelumnya sudah terupload. Nah, jadi di dalam quick submit ini, mungkin sebelum ke cara penggunaan, Bapak-Ibu untuk fitur quick submit ini, saat ini masih tetap bisa digunakan. Tetapi infonya nanti rencananya akan dihilangkan juga. Tapi kami belum tahu kapan. Nah, tapi untuk sementara, untuk yang tidak ada student khususnya, quick submit ini bisa digunakan. Nah, cara menggunakan upload di quick submit ini, kita kan sudah masuk ke dalam menunya ya, Bapak-Ibu. Langsung saja kita pilih submit di sini. Nah, lalu akan ada setting yang muncul seperti ini. Jadi di quick submit ini, setiap mau submit, setiap mau mau upload, setting ini akan muncul. Yang bagian atas ini, ini adalah pilihan database pembandingnya. Biasanya kan dipilih semua ya, Bapak-Ibu. Lalu submit papers to, seperti biasa kita pilih no repository. Selanjutnya dipilih submit. Oke, lalu akan muncul halaman selanjutnya, itu untuk memilih submit papernya. Nah, Bapak-Ibu, untuk di quick submit ini, dia hanya bisa meng-upload dokumen satu per satu. Jadi, untuk multiple file ataupun zip file, itu di quick submit tidak bisa. Nah, di sini, dalam hal ini, saya akan meng-upload di single file. Oke, ini sudah bisa kita isi seperti biasa. Untuk namanya, ini bisa nama Bapak-Ibu masing-masing atau nama pemilik dokumen yang dimaksud. Lalu untuk dokumennya, ini saya akan ambil dulu. Oke. 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 Untuk di quick submit ini, cara mau uploadnya masih sama ya, Bapak-Ibu, seperti kita mau upload di class assignment sebelum-sebelumnya. Jadi, bisa mengisi nama dengan manual, lalu judulnya. Setelah itu, kita upload. Ini masih berproses. Langsung kita confirm saja. Setelah itu, kembali ke assignment atau ke halaman quick submit. Nah, maka di sini dokumennya sudah berhasil ter-upload. Nah, perbedaannya di quick submit ini, kita tidak bisa meng-organize di dalam class assignment seperti yang sebelumnya atau yang biasanya itu, Bapak-Ibu. Dan meng-uploadnya itu harus satu per satu, setiap satu dokumen. Oke. Ini yang berhasil tadi di-upload ya. Oke. Nah, jadi ini Bapak-Ibu, untuk yang tidak ada studentnya atau baik yang ada studentnya pun, ini bisa digunakan untuk fitur quick submit ini. Nah, lalu yang kedua, yaitu cara meng-upload dengan memanfaatkan akun student yang ada. Nah, kalau untuk yang itu, seperti biasa, kita meng-upload di kelas dan assignment. Di sini, misalnya contohnya, untuk kelas yang ini ya, Bapak-Ibu. Jadi nanti Bapak-Ibu sudah ada kelas dan assignment yang disiapkan. Nah, sudah hubungan dengan sistem yang baru ini. Jadi, untuk instructor yang mau meng-upload di kelas dan assignment, itu harus memiliki student yang terdaftar di dalam kelasnya. Nah, untuk mendapatkan student di dalam kelasnya ini, kita perlu add studentnya dulu, yaitu di menu student di dalam kelas ini. Nah, lalu nanti tinggal di-add student di bagian kanan ini. Nanti tinggal diisikan nama dan emailnya. Nah, untuk akun studentnya ini, Bapak-Ibu bisa menyiapkan satu email, khusus untuk akun student yang nantinya akan digunakan bersama-sama oleh instructor lain. Boleh seperti itu. Khusus yang instructor only. Atau misalnya, Bapak-Ibu memang tersedia beberapa akun student, itu nanti bisa juga menaftarkan diri sendiri sebagai student. Jadi, menggunakan email instructor-nya itu bisa juga. Oke, nanti kalau sudah di-submit di sini, studentnya itu akan masuk dan terdaftar di dalam kelas. Seperti ini. Nah, ini beberapa contoh akun student yang sudah terdaftar di dalam kelas ini. Nah, selanjutnya kalau sudah ada student, barulah kita bisa meng-upload dokumen di dalam kelas. Nah, ini contohnya. Misalnya saya pilih di assignment yang ketiga ya. Seperti ini. Nah, untuk submit filenya seperti biasa, masuk di submit file. Lalu, kalau untuk di dalam kelas dan assignment, Bapak-Ibu, untuk multiple dan zip itu masih bisa kita akses. Tetapi, per satu dokumen itu masih harus satu nama akun student. Jadi, misalnya, ini multiple ya. Saya coba pilih dua dokumen. Lalu, saya pilih satu lagi. Nah, seperti ini. Jadi, multiple filenya masih bisa digunakan. Tapi, per dokumen itu, student yang dipilih, yang di-assign di sini, itu harus berbeda. Contohnya, misalnya, ini saya ingin. Nama yang sama ya. Ini sudah. Jadi, tidak bisa. Nah, jadi nanti akan ada pemberitahuan bahwa untuk satu dokumen itu per nama satu student. Jadi, nanti Bapak-Ibu, kalau misalnya mau mengupload dengan multiple file, berarti harus ada nama akun yang berbeda. Seperti itu. Oke. Di sini saya coba upload dulu single file. Nah, untuk single file, itu mengupload satu dokumen. Nah, di sini kita perlu pilih dulu nama student yang sudah didaftarkan. Jadi, di dalam class dan assignment ini, ini sudah tidak bisa diisi seperti sebelumnya ya, Bapak-Ibu. Seperti di quick submit juga tadi. Jadi, di sini perlu memilih akun student yang sudah didaftarkan. Lalu, ini saya pilih dulu dokumennya. Lalu, judulnya diisi seperti biasa. Lalu, di upload. Lalu, confirm. Setelah itu, kita kembali lagi ke dalam assignment-nya. Jadi, secara otomatis dia sudah dengan atas nama akun studenya tadi. Hasilnya pun sudah muncul ya, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, jika misalnya ingin mau upload lagi, misalnya dokumen yang sama, case studies, tapi misalnya ada revisi ini, Bapak-Ibu. Pastikan ada perbedaannya di dalamnya. Nah, Bapak-Ibu ingin mau upload lagi, itu bisa. Dengan autor yang sama. Nah, tapi nanti hasil yang muncul di sini, itu adalah hasil yang terakhir di-upload. Seperti itu. Misalnya, ini saya mau coba upload ulang. dengan assign nama studenya yang sama. Masina. Lalu, misalnya dokumennya itu masih sama ya, Bapak-Ibu, ceritanya. Misalnya ini, saya coba namai case study. sebut revisi misalnya. Karena ini sudah di-revisi. Misalnya, revisi. Lalu saya upload. Tadi kan saya mengesan dengan nama akun studenya yang sama ya, Bapak-Ibu. Lalu confirm. Nah, jadi seperti ini. Dia akan mengganti dokumen yang sebelumnya. Jadi, ter-replace atau ter-timpa. Seperti itu. Oke. Masih belum muncul juga hasilnya. Oke. Oke. Nah, ini Bapak-Ibu. Jadi, setiap meng-outload ini, nanti, seperti biasa, itu akan ada limit berapa kali dia muncul hasilnya. Seperti dari akun studen kan biasanya, kalau setelah 3 kali, yang ke-4 kali, maka hasilnya itu kan akan muncul setelah 24 jam ya, Bapak-Ibu. Nah, sedangkan kita kan pasti butuhnya cepat ya, Bapak-Ibu. Butuh sekarang juga. Nah, nanti, kalau misalnya nanti sudah seperti ini, itu Bapak-Ibu bisa meng-outload di assignment yang berbeda. Jadi, nanti, kalau untuk dengan author yang sama ya, Bapak-Ibu. Misalnya, nah, di sini ada satu assignment lagi. Nah, ini saya mau coba upload dengan assignment yang berbeda. Itu masih bisa. Jadi, mengikuti dengan setting upload atas nama student di setting tunitin ini, di mana kalau misalnya mau upload lebih dari 3 kali, yang ke-4 kali, dan seterusnya, itu hasilnya akan muncul setelah 24 jam itu. Nah, untuk solusi untuk hal itu, nanti Bapak-Ibu bisa siapkan di dalam satu kelasnya itu ada beberapa assignment. saya coba upload lagi di dalam assignment yang berbeda, tapi dengan account student yang sama. jadi nanti di setting assignment-nya pun, Bapak-Ibu dipastikan terkait immediately first report itu, dipilih immediately yang opsi kedua seperti biasa. Apakah ini masih bisa muncul? Lalu, mungkin tambahan informasi lagi. Nanti Bapak-Ibu terkait assignment yang perlu dibuat banyak, lalu nanti kan pasti ingin membuat kelas lain. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga fitur copy class di mana nanti kelas setelah ini. Sudah. Masih bisa muncul ya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya di assignment pertama sudah tidak bisa muncul langsung hasilnya, Bapak-Ibu tinggal membuat assignment baru. Jadi, bisa disiapkan beberapa assignment. Lalu, misalnya ingin membuat kelas baru supaya tidak perlu melakukan prosesnya dari awal lagi, itu Bapak-Ibu bisa melakukan copy class yang tadi Jadi, kembali dulu ke halaman awal. Lalu, misalnya untuk kelas yang ini ya, Bapak-Ibu. Ini saya ingin membuat kelas baru dengan jumlah assignment yang sama, misalnya. Ini tinggal kita pilih saja copy class di bagian kanan ini. Sebenarnya ini atau diganti namanya juga bisa. Misalnya sudah yang dua. Lalu, start date-nya kita ganti dulu. Start date-nya di mulai hari ini dulu. September. Kalau sudah terlalu pagi. Jamnya kita harus lebih maju. Nanti kalau sudah nah, secara otomatis kelas yang tadi ini sudah terbuat copy-nya. Jadi, di kelasnya dan assignment-nya itu otomatis ter-copy atau ter-duplikat. Saya coba lihat dari halaman awal. Seperti ini. Ini yang tadi ya. Yang keduanya ini. kalau kita masuk. Nah, assignment yang dibuat di dalamnya pun sudah otomatis terbawa juga. Tapi dokumennya itu sudah ter-refresh gitu. Jadi, di sini seperti assignment baru. Nah, nanti kalau ini Bapak-Ibu mau digunakan pas yang sudah di-duplikat itu student-nya nanti bisa ditambahkan juga di sini. Perlu ditambahkan dulu. Supaya nanti saat mengupload student yang ter-enroll-nya itu sudah terdaftar di dalam assignment-nya. Baik. Lalu terkait akun-akun student. Nah, Bapak-Ibu untuk turnitin yang instructor only yang mana student-nya itu hanya ada satu. Nanti Bapak-Ibu disarankan bisa menyiapkan satu email untuk akun student tersebut yang nantinya digunakan oleh seluruh instructor-nya. Nah, untuk email-nya bisa dengan nama yang umum misalnya checktonitin at gmail.com atau checktonitin at misalnya when tolongan .ac.id seperti itu misalnya. Nah, jadi nanti email tersebut didaftarkan di setiap kelas instructor-nya yang mana nanti saat mengupload atas nama dokumennya itu atas nama student dengan email tersebut seperti itu. Jadi, baik Bapak-Ibu yang ada student-nya ada banyak itu boleh juga diaplikasikan seperti itu atau yang ada student-nya yang hanya ada satu seperti itu. Atau jika tidak mau misalnya mau upload di dalam kelas ingin lebih simple itu bisa dengan quick submit yang tadi begitu. terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax